Masih di Breaking News TV One, Pemirsa kami akan langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan Lurah Sukorno yang saat ini berada di lokasi kejadian kecelakaan kereta api Argo Sumeru di lintas Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta. Pemirsa, sudah tersambung bersama kami Pak Olan Suparlang. Selama sore Pak Olan. Selama siang menjadilah sore Mbak Kiara. Baik, Pak Olan terima kasih atas waktunya. Saya memastikan lagi, Anda berada di lokasi kejadian tempat kereta api Argo Sumeru dan Argo Willis tersebut kecelakaan saat ini? Iya, saat ini saya masih berada di lokasi kejadian kecelakaan kereta api Argo Sumeru dengan Argo Willis. Dan dulu kami laporkan bahwa tadi sekitar pukul 13 lebih telah tersebut kecelakaan kereta api Argo Sumeru, Anjilok dari Real. Kemudian kebetulan waktu pertamaan berpapatan dengan kereta Argo Willis dari Jakarta menuju Surabaya. Dan tempatnya di Pasukual Kalimendor, Kalurahan, Sipukono, Kapanewa Sebelum, Kabupaten Guongbroko. Baik. Pak Olan, pada saat kejadian Anda berada di mana? Saat kejadian saya berada di kantor Kalurahan. Kebetulan ditelepon oleh salah satu warga kami untuk membawa ambulan bisa ke tempat kejadian untuk mengevakuasi beberapa korban kecelakaan kereta api. Mungkin bisa dijelaskan apakah jarak dari kelurahan tersebut dengan lokasi kejadian ini cukup dekat, Pak Olan? Setelah cukup dekat, hanya sekitar 600 meter dari tempat kejadian. Apa yang bisa Anda gambarkan pada saat kejadian, Pak? Mungkin terdengar dentuman keras atau seperti apa, Pak Olan? Ya, tadi tempat terjadi penuruan sangat keras sekali ini, sehingga membuat kami ini serigasi kecelakaan mobil atau kereta api. Karena kejadian wilayah kami ini juga dilalui oleh jalur kereta api dan juga jalan nasional. Dan kami pastikan bahwa setelah kami mendapatkan telepon dari salah satu warga, telah terjadi kecelakaan kereta api di wilayah kami. Dan kami bersama semua warga, tadi membantu mengevakuasi perban, penumpang kereta api. Sehingga dengan bantuan warga masyarakat, kami bisa menurunkan penumpang berserta barang bawahnya untuk diamankan ke rumah warga sekitar. Pak Olan, tadi kami mendapatkan informasi dari salah satu penumpang bahwa yang dia lihat ini adalah kondisi rel saat ini tengah diperbaiki. Sehingga itu diduga menjadi pemicu dari kecelakaan siang hari tadi. Apakah betul bahwa saat ini rel atau lintasan rel tersebut masih dalam perbaikan? Pak Olan? Menurut informasi dari warga sekitar, memang beberapa hari ini dilaksanakan perbaikan atau mungkin di rel kereta api itu ada perbaikan kebenaran di servis berapa. Sehingga mungkin ini juga ada pengaruhnya. Sudah berapa lama perbaikan tersebut dilakukan, Pak Olan? Atau memang seperti yang tadi Anda jelaskan, ini sebenarnya masih layak begitu untuk kemudian ini dilewati kereta api biasanya? Menurut informasi dari warga sekitar melihat perbaikannya sudah beberapa hari, sekitar 3 atau 4 hari. Baik. Kalau di titik lokasi kejadian saat ini, Pak Olan, apakah memang juga sering terjadi kecelakaan serupa mungkin? Atau pernah sebelumnya? Dulu, zaman dulu pernah ada kecelakaan menurut informasi dari orang sekitar, tapi zaman dulu waktu masih kereta uap. Dan baru ini terjadi kecelakaan di tempat yang sama. Di titik yang sama ya? Iya, betul. Dan Alhamdulillah, korban sudah dievakuasi oleh PT KAI, karena tidak kekurangan jiwa, luka-luka, memar, tanah pencuran, dan sekarang sudah mulai dievakuasi. Dibawa dengan kereta bandara dari lokasi kejadian, dibawa ke stasiun Watas Pulau-Protoh untuk dievakuasi lebih lanjut. Baik. Pak Olan tadi ada menyebutkan bahwa ada rumah-rumah warga yang kemudian ini difungsikan sebagai lokasi evakuasi sementara. Begitu ya, ini seperti apa Pak Olan? Ya, untuk mengevakuasi karena dari penumpang banyak yang stop tadi, karena benduran, kemudian juga ada Alita, ada juga Lansia. Jadi, tadi kami koordinasi dengan rumah sakit Tuan Latifah, juga rumah sakit Nyakang Serang, PMU juga. Kemudian dari itu, mereka mengirimkan ambulan dan tenaga medis, alhamdulillah semua sudah tertangani dengan baik. Perkiraan ada berapa banyak warga, Pak, yang kemudian ini dilakukan dan juga dibantu evakuasi dari ambulans yang dikeluarkan dari Lurah Sukarno ini, Kelurahan Sukarno? Ini tadi kami bersama dengan ambulans Kalurahan, juga ambulans dari beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Sentohlo, juga dari PMI, banyak dari Bremob juga ada, dari Angkatan Jawa juga ada ambulans. Bahkan dari Relawan juga banyak ambulans ini. Baik. Pak Lurah? Ya, ya. Baik. Apakah sudah ada informasi yang mungkin didapatkan oleh Anda ya, apa yang kemudian ini menjadi penyebab dari kecelakaan ini? Sementara ini? Untuk kecelakaan nanti masih dikasih dari PTKI, karena ini menjadi kebenaran PTKI untuk penyebab kecelakaan ini, entah itu akur apa, itu nanti dikasih dari PTKI sendiri. Baik. Untuk saat ini, Pak Lurah, proses yang sedang berlangsung di sana, kalau memang tadi sudah disebutkan ya, bahwa seluruh penumpang ini berhasil dikeluarkan dari gerbong, apa yang masih dilakukan di sana, Pak Lurah, oleh pihak terkait? Ini masih ada beberapa penumpang yang belum kempat dievakuasi, karena banyaknya penumpang ini mungkin dua kali nanti kereta bandara balik ke sini untuk menyebut daripada penumpang. Sementara kami masih menunggui beberapa koper-koper, barang-barang dari penumpang, bersama dengan warga. Baik, Pak Lurah. Kemudian adakah warga yang kemudian ini saat ini dilarikan ke rumah sakit terdekat, kalau memang ada, ada berapa banyak jumlahnya? Tadi sempat ada yang berbawa ke rumah sakit, tapi untuk jumlahnya kami belum tahu pasti, tapi tidak banyak. Hanya kena cedera, mungkin tak perlu penanganan khusus. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Olan Suparlan, yang merupakan Lurah dari Desa Sukrono, yang tadi sempat menyaksikan seperti apa proses evakuasi yang berlangsung di TKP, kejadian kecelakaan kereta api Argo Sumeru dan juga Argo Wilis. Kami akan kembali usai jeda pemirsa bersama Breaking News TV One.